Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Balik lagi bersama saya Nah disini kebetulan Kita mau nge-review Produk terbaru Motor listrik T80 Ini buat warna hijaunya Teman-teman ini buat warna kopinya Nah ini buat tampilan Depannya tadi Alhamdulillah udah sold out teman-teman Buat seri Sepeda listrik T80 Nah ini udah dipasangkan Buat sepionnya teman-teman Selanjutnya juga ini buat tampilan Depan nah kebetulan kalau motor listrik Kedepannya bisa pakai Plat nomor sama BPKB Atau SNK nah disini juga udah Ada buat Pemasangan plat nomornya Nah disini buat tampilan Pinggirnya teman-teman Kayak gini Ada sandaran belakangnya juga Nah disini juga udah ada stepnya Nah ini buat stepnya teman-teman Jadi lebih enak Nah selanjutnya juga Di bagian Pinggir Nah bagian pinggir Sebelah sini juga Sama teman-teman ya Ini cukup lebar Nah selanjutnya Ini buat kuncinya teman-teman Nah ini buat pengoperasiannya Ini bisa pakai kunci Ini juga bisa pakai kartu teman-teman Nah kalau pakai kartu sama kayak sepeda Ini tinggal ditempelin aja Kayak gitu udah enak Nah disini udah ada buat Tombol kecepatan Nah disini buat Baterai teman-teman Ini posisinya full Kalau dipakai itu baterainya Ini satu hilang Ini satu hilang Ini satu hilang Tinggal satu lagi harus di charge Nah kebetulan ini posisi baterai udah penuh Kayak gitu Nah disini ada buat tombol parkir Dan disini buat lampu teman-teman Ini lampunya Nah ini buat Lampu jauh sama lampu dekat Nah buat lampunya kayak gini teman-teman Terang banget Sama kayak motor Kayak gitu Nah selanjutnya juga ada tombol rating Ini tombol ratingnya teman-teman ya Ini buat belakang Sama buat depan juga Nah selanjutnya juga ada tombol rating bagian pinggirnya juga teman-teman Nah kayak gini Nah terus ada buat telakson Sama kayak motor Nah ini ada telakson juga Kayak gitu jadi enak Nah selanjutnya juga Nah disini teman-teman ada buat tombol kecepatan Nah disini buat pengaturan Nah disini kan saya cobain buat gigi satu teman-teman Nah buat gigi satu Disarankan kayak yang masih belajar teman-teman ya Masih belajar Nah disini kecepatan satu Kita cobain Nah seperti biasa teman-teman harus direm dulu Supaya ketekan tombol otomatisnya Dan disini ada tanda ready Nah kita gas Nah disini buat kecepatan satu itu sampai 45 km teman-teman 45 km Sedangkan untuk kecepatan dua Kita cobain Nah disini buat kecepatan dua Sudah 53 km Selanjutnya juga teman-teman Ini buat kecepatan tiganya Ini paling cepat teman-teman ya Ini di sampai 60 km Cukup jauh teman-teman ya Di 60 km Nah selanjutnya juga teman-teman Ini untuk keamanannya Nah enaknya kalau sistem pakai kartu kayak gini Ini teman-teman tinggal tempelin aja Nah disini otomatis alarmnya juga udah nyala Nah jadi ketika si motor listrik ini dimatiin Alarmnya udah nyala Dengan kita contohnya nih Motornya ada yang mendarai Nah disini otomatis si alarmnya langsung berfungsi teman-teman Nah ininya juga otomatis udah ngerem kayak gitu Jadi lebih enak kayak gitu Buat si sepeda listriknya Cara matiinnya teman-teman sama Tinggal ditempelin aja Emang gampang banget Nah terus Kalau mengenai bagasinya teman-teman Nah kayak buat nyimpen-nyimpen Nah disini kebetulan Ada buat bagasi Nah disini bagasinya juga lebar Disini ada buku garansi Sama berkas faktur teman-teman Jadi kedepannya mau pakai plat nomor itu juga bisa Nah disini ada MCB teman-teman Jadi ketika sepeda motor listrik ini Kosleting Nah disini MCB nya langsung Koop teman-teman ya Sama kayak listrik PLN Nah disini ada juga buat charger Lubang charger Nah disini buat lubang chargernya teman-teman Kebetulan tadi ini udah saya charger Nah mungkin kedepannya Saya akan yang namanya review Buat cara pasang baterai Atau ngecas motor listrik ini Nah gitu Nah ini Buat ulasannya teman-teman ya Disini juga buat ini nyampuk Enak Nah mungkin Buat pembahasan sekarang Cukup sekian teman-teman Semoga review ini bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih